Halo guys, salam semuanya, selamat datang kembali di channel Alucerita Film. Untuk episode kali ini, Mimin akan merangkum film Dohua yang berjudul The Soul of Soldier Master untuk part yang keempat. Bagi kalian semua yang belum menonton video-video sebelumnya, Mimin saranin untuk menontonnya ya, linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa bagi kalian semua yang baru mampir untuk menekan tombol like, subscribe, dan loncengnya, agar kalian semua tidak ketinggalan video-video terbarunya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam alur ceritanya. Di episode kali ini, diawali dari dalam hutan. Mumu sakit karena kecapean dan kedinginan di dalam tambang. Nonat Sing Ye pun membawa Mumu keluar mendekati dan menghangatkan ke api unggun. Dan ternyata Mumu terkena racun dingin oleh Tuan Huishi. Mumu pun terus-menerus memanggil Jiayu yang sudah dianggap sebagai kakaknya. Di saat bersamaan, Jiayu pun merasakan kalau Mumu dan teman-temannya dalam bahaya karena Tuan Huishi. Ia ingin membunuh Tuan Huishi supaya Mumu dan yang lainnya bisa aman dan selamat. Ia pun pergi dan mencari Tuan Huishi untuk membunuhnya. Lalu Mumu berlahan mulai bersadar dari pingsannya. Nonat Sing Ye meminta Guan Guan untuk membawa Mumu dan menyembunyikannya ke tempat yang lebih aman. Karena Nonat Sing Ye akan mencari obat untuknya. Ia pun pergi ke kota mencari obat untuk Mumu. Dan dari kota Lin Hai, manusia dari Rasa Rimau yaitu Bai Luluo telah sampai ke pusat kota Lin Hai. Dan ia sedang mencuri barang-barang berharga di sana. Ia menghilang untuk melancarkan aksinya. Satu persatu pun diambil barang berharga olehnya. Tak selam berapa lama, ia menghampiri Nonat Chang Si. Dan mengambil kalung batu Nonat Chang Si dengan kekuatannya. Namun Nonat Chang Si tahu kalau ia telah mengambil kalung batu dewanya. Nonat Si pun mengejarnya dan meminta Nonat Bai Luluo untuk mengembalikan kalung batu dewanya. Sedikit pertarungan pun terjadi. Nonat Chang Si pun tidak mau bermain-main lagi dengannya. Ia langsung menggunakan teknik roh ular pengikatnya untuk melumpuhkannya. Dan membuat Nonat Bai Luluo meminta maaf dan meminta melepaskan dirinya. Lalu Nonat Si mengambil kembali batu dewa yang telah ia curi oleh Bai Luluo. Di saat bersamaan, Li Si lolos dalam ujian babak pertamanya. Di sana Li Si melihat Tuan Wuxeng yang sedang mengobrol. Lalu Li Si turun untuk menghampiri Tuan Wuxeng. Di saat Li Si akan menyapanya, ia melihat Paman Yuan yang sedang mengobrol dengan Tuan Wuxeng. Ia pun memilih pergi dan menghindarinya karena ia takut dimarahi karena ia ikut dalam pemilihan ujian. Namun di saat itu ada Nonat Chang Si di sana. Dan tiba-tiba kalung batu dewa Nonat Chang Si bergerak ke arah Li Si. Begitu juga dengan Li Si. Kalung milik Li Si juga tiba-tiba bergerak dan saling mendekati. Mereka berdua juga sangat tergejut karena ia tidak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi dengan kalungnya masing-masing. Lalu makhluk raksasa yang ada di dalam kalung Li Si berkata kepada kalung batu dewa Nonati. Ia mengatakan, sudah saatnya untuk bangkit kembali. Batu dewa itu pun tidak tahu siapa yang tiba-tiba berkata dan memaksa energinya terus mendekatinya. Lalu batu Li Si mengatakan, kalau segala yang batu dewa punya berasal dari dirinya. Batu dewa itu juga mengatakan kalau dirinya adalah batu lima warna. Roh langit dan bumi. Dan ia tidak mau kalung Li Si bertindak senaknya kepadanya. Makhluk yang ada di kalung Li Si berkata kembali, kalau semua roh di dunia ini berasal darinya. Dan ia tersegel di dalam tubuh Li Si. Dan akan bangkit bersama Li Si. Kekuatannya juga sedang bangkit kembali. Dan jika Li Si terus menerus menerima kekuatannya, tubuhnya cepat atau lambat akan meledak. Ia juga mengatakan kalau batu dewa itu terlahir karena dirinya. Dan meminta batu dewa itu untuk membatu Li Si berbagi kekuatan miliknya. Asal usul Yontin mereka yaitu pada zaman dahulu ketika penyihir Agong Niwa menggunakan batu lima warna untuk membuat langit. Pedang Suanyuan terjatuh ke salah satu sudut dunia Shanghai. Dan serpihan Arwachi Yau masuk ke serpihan batu dikarenakan pedang Suanyuan. Sejak saat itu, pecahan batu dewa dan juga sang prajurit kepala hidup dan mati bersama. Seketika galung mereka pun terlepas. Dan Li Si memilih pergi dan menghindarinya. Karena orang-orang di sana juga banyak yang sedang memperhatikan dirinya. Jadi, Nona Chang Si pun memilih mengikuti Li Si. Di sana Li Si meminta Nona Chang Si untuk menyudahi pertikaiannya. Nona Chang Si juga berkata kalau ia juga malas membuat perhitungan dengan Li Si. Tak selang berapa lama, Li Si melihat adiknya yaitu Niw Niw sedang main di sana. Dan Niw Niw akan tertabrak gerobak yang sedang melaju dengan sangat kencang. Seketika, Nona Chang Si pun langsung menghampiri dan menolong Niw Niw. Orang yang menabrak pun meminta maaf kepada Li Si karena kelalaianya. Li Si dan Niw Niw juga berterima kasih kepada Nona Chang Si atas pertolongannya. Lalu, Li Si pun mengantarkan adiknya Niw Niw pulang. Di saat perjalanannya, Niw Niw terjatuh dan membuat khawatir Li Si. Dan membuat Nona Si tahu kalau Li Si adalah anak yang sangat baik kepada adik perempuannya. Nona Chang Si pun memberikan manisan kepada Niw Niw. Niw Niw pun sangat senang dan berterima kasih kepadanya. Lalu, Nona Chang Si berkata kepada Niw Niw kalau Niw Niw adalah manusia dari ras api. Tapi kenapa memanggil Li Si dengan sebutan kakak? Niw Niw pun menjawab kalau ia melihat Li Si sejak ia lahir. Nona Si juga mengatakan kalau Niw Niw dan Li Si pasti bukan saudara kandung. Karena perbedaan ras. Namun, Niw Niw tetap berkata kalau sejak dulu Li Si adalah satu keluarga dengan ayah dan ibunya. Tak selama berapa lama, ibu Niw Niw pun datang untuk menjemputnya. Di sisi lain, ujian pemilihan pun telah usai. Para master dari beberapa ras juga meninggalkan tempat tersebut. Di sana, Tuan Utusan khusus yaitu Tuan Ma menemui salah satu orang terkaya di Linhei yaitu Tuan Qin Fa Chai. Ia mengatakan kalau ikan tujuh warna sudah berada di tangannya. Dan menunggu perintah Tuan Ma selanjutnya. Ikan tujuh warna itu adalah ikan lima pusaran yang sangat langka di dunia. Dan di sana Tuan Wuseng mendengar percakapan mereka berdua tentang ikan tujuh warna yang Li Si dapatkan. Ternyata diberikan untuk Tuan Ma. Lalu Tuan Ma mengatakan untuk menjalankan sesuai rencananya. Tuan Wuseng semakin curiga kepada Tuan Xian kenapa ikan tujuh warna bisa berhubungan dengan tetua utusan khusus yaitu Tuan Ma. Dan sepertinya akan terjadi masalah. Ia pun memberitahu kepada Li Si tentang kejadian tersebut dengan menggunakan mantra sihirnya. Ia juga tahu kalau daun-daun yang berterbangan energi rohnya sudah diserap. Tuan Wuseng pun mencari keberadaan energi tersebut. Dan ia harus mencari tahu identitas dari energi roh itu. Tak selama berapa lama energi pohon dan tanaman pun diserap olehnya. Dan ternyata yang menyerap energi tersebut adalah sebuah formasi yang tidak tahu keberadaan silumannya. Ia pun mencoba menghancurkan formasi siluman itu dengan mantra-nya. Dan disana ia melihat jejak siluman yang telah menyerap energi roh itu. Tuan Wuseng pun mengikuti jejak kaki siluman tersebut. Ternyata jejak kaki siluman itu adalah kaki dari Jiayau. Dari Ras Iblis Armadillo. Ia terpaksa menyerap energi roh karena ingin membalas dendam kepada Tuan Huishi. Namun ia tahu kalau ia belum terlalu kuat dan belum bisa mengalahkan Tuan Huishi. Dan disana Jiayau bertemu dengan siluman Hiu yaitu Xiao Dadau. Dan Jiayau yang menafatkan siluman Hiu itu untuk melawan Tuan Huishi. Kita kembali ke Li Xi. Li Xi masih saja bertengkar dengan Nona Changsi. Lalu di saat surat dari Tuan Wuseng datang. Tiba-tiba ada seseorang yang menangkapnya. Ia adalah Tuan Ying dari Istana Luzan. Li Xi pun mengatakan kepada paman tersebut untuk membalikan bango kertas miliknya. Namun di saat ia melihat Li Xi, Tuan Ying melihat bayangan raksasa yang ada di tubuh Li Xi. Ia pun memberikan bango kertas itu kepada Li Xi. Li Xi pun membaca pesan tersebut. Dan pesan itu tertulis, sudah tidak ada waktu lagi dan harus bertemu di tempat berlatih. Li Xi pun berpamitan dan ingin pergi untuk menemui Tuan Wuseng. Nona Changsi ternyata sudah mengenal Tuan Ying. Ia berkata kepadanya apa yang sebenarnya terjadi di kota Lin Hai. Sampai membuat tertarik Tuan Ying. Ia pun menjawab kalau semua itu tidak setara dengan Nona Besar Changsi dari Istana Biayao. Dan ia tahu kalau Nona Changsi adalah kebanggaan dunia. Tapi malah bermain-main dengan seorang bocah kampung yaitu Li Xi. Jika terdengar sampai keluar takutnya akan banyak orang yang sakit hati. Lalu Nona Si menjawab, sejak kapan masalah istana Biayao perlu ikut campur Istana Luzan? Ia pun pergi untuk menyusul Li Xi. Tuan Ying pun sangat senang karena kota Lin Hai banyak harta karun yang berharga. Ia pun menggunakan kekuatannya dan membuat orang-orang sekelilingnya menjadi patung. Ia juga mengatakan setelah latihan berpuluh-puluh ribu tahun lamanya, ia merasakan kembali perasaan tidak sabar menantikan sesuatu. Dan ia tidak salah lagi jalan ke kota Lin Hai. Tuan Ying Gao menurut legenda ketika Hepo ingin menghancurkan dunia, dia disegel oleh dewa kuno. Demi melahirkan diri dari segel, ia memisahkan arwahnya menjadi empat. Dan arwah empat ini berkiliaran tanpa arah. Salah satunya arwah ini adalah Ying Gao. Dan dari Tuan Wuxeng, ia mengikuti jejak suluman itu. Dan dia tahu kalau jejak suluman itu tidak sama. Dan kemungkinan suluman itu baru mendapatkan kekuatan yang cukup besar. Dan kemungkinan ia juga bisa belum bisa mengendalikan kekuatan tersebut. Dan ia harus cepat menemukan sebelum semakin susah menghadapinya. Dan dari dalam hutan Jiayou dan suluman Hiu itu bertemu dengan Tuan Huishi. Tuan Huishi tahu kalau suluman Hiu itu akan menyerang dirinya. Namun suluman Hiu itu tidak bisa berbuat apa-apa kepadanya. Tuan Huishi pun hanya memberi pelajaran kepadanya. Tuan Huishi juga tahu niat dan pemikiran mereka semua. Akan tetapi suluman Hiu itu tidak tunduk kepadanya. Ia memilih menyerang ke arah Tuan Huishi kembali. Tuan Huishi pun hanya dengan satu serangan saja melumpuhkan suluman Hiu itu. Lalu ia berkata kalau berani mengkhianatinya, ia akan membuat hidupnya segan mati tak mau. Tuan Huishi juga melihat Tuan Wuxeng yang sedang mendengar percakapannya. Dan ia langsung menyerang ke arah Tuan Wuxeng. Ia pun mencoba menghindari serangan Tuan Huishi dan mencoba mengkonternya dengan teknik cahaya emasnya. Sedikit pertarungan pun terjadi. Namun Tuan Wuxeng terkena serangan oleh Tuan Huishi dan membuat lengannya terluka. Tuan Wuxeng sudah tidak ada cara lain lagi selain menggunakan jurus menarikan diri. Ia pun mengeluarkan mantra-nya untuk mengelabui Tuan Huishi. Di saat Tuan Huishi lengah Tuan Wuxeng pun berhasil kabur darinya. Lalu Tuan Huishi meminta suluman Jiayu untuk mengejar Tuan Wuxeng. Seketika Jiayu pun pergi untuk mencari Tuan Wuxeng yang sudah terluka itu. Di saat bersamaan Mumu dan Guan Guan sangat ketakutan diserang oleh para zombie di sana. Dan zombie itu tanpa roh. Dan ia dikendalikan sihirah siah khas Huishi. Dengan memasukkan racun ia bisa mengubah tubuh korban menjadi mengeras. Tanpa disadari mereka hanya mendengar perintah Huishi. Guan Guan pun memilih pergi dan membawa Mumu. Dan bagaimana keseruannya Mimin akan lanjut di season keduanya ya. Terima kasih.